Belasan peserta seleksi panitia pemilihan kecamatan PPK KPU Kota Madiun tidak hadir saat tes tulis. Mereka secara otomatis dinyatakan gugur. Sementara itu, hasil tes tulis akan diplenokan sebelum diumumkan nantinya. Hari pertama hingga kedua, proses seleksi panitia pemilihan kecamatan atau PPK KPU Kota Madiun tercatat 14 orang tidak hadir dalam tes tulis. Sebelumnya, 203 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi SIAKBA dan berhak mengikuti tahapan tes tulis dengan sistem Computer Assisted Test atau CAT. 14 orang yang tidak hadir otomatis gugur dan tidak mendapatkan nilai tes tulis. Ketua KPU Kota Madiun, Eswis Nuwardana menjelaskan, peserta dapat mengetahui nilai masing-masing setelah menyelesaikan tes tulis tersebut. Selain itu, KPU juga akan mengumumkan nilai CAT jika disetujui oleh peserta masing-masing. KPU Kota Madiun akan melakukan rapat pleno sebelum nantinya menetapkan hasil tes tulis tersebut. Karena kan mungkin nanti, kalau nilai-nilai langsung kita pampang. Kita pampang jadi peserta. Nanti kita rapat plenokan, baru kita putuskan terkait dengan berapa yang kita umumkan untuk lolos administrasi dan juga tes tertulis. Dari nilai tertinggi sampai dengan nilai urutan ke-15. Jika di urutan terakhir, misalkan ada jumlah nilai yang sama, itu tetap kita ikut sertakan. Misalkan di nilai terakhir jumlahnya sekian, ada tiga orang, tetap kita ikut sertakan. Berarti nanti diumumkan bisa lebih dari 15. KPU Kota Madiun akan meranking dari nilai tertinggi untuk diambil 15 besar di masing-masing kejamatan. Mereka nantinya akan mengikuti tahapan tes wawancara. Chris Wanto, JTV, Madiun JTV, Madiun